Setelah beberapa bulan lalu, Litbang Pusen Armet melakukan uji fungsi PTTA atau pesawat terbang tanpa awak Hasil kolaborasi dengan PT. Neksin, dalam uji coba ini PTTA terbang mencapai ketinggian 500 meter dengan jarak tempuh 55 kilometer Tak puas dengan hasil tersebut, Litbang Pusen Armet melanjutkan pengembangan PTTA ini PTTA ini dikembangkan lagi atas dasar kebutuhan taktis dan teknis serta kedepannya akan dijadikan alternatif sistem pencari atau penemu sasaran Dan hasil evolusi dari lanjutan tahap 1 yang dinilai perlu ditambahkan spesifikasi dan kemampuannya Pada uji coba kedua kali ini mendapatkan hasil yang fantastis Dengan penambahan durasi terbang hingga 90 menit dan mampu capai hasil ketinggian terbang 510 meter Jarak tempuh 147 kilometer dengan konsumsi BBM 2 liter serta konsumsi baterai 45% Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari hasil uji coba sebelumnya Konsep PTTA ini adalah dengan bantuan peninjauan melalui udara secara taktis Dengan mencari dan menemukan sasaran yang akan dihancurkan oleh Satuan Armet Kemudian dilaporkan oleh peninjau yang memainkan fungsi sebagai mata armet atau DA Artillery Sejatinya tugas pokok Satuan Armet yaitu menyelenggarakan intelijen pertempuran Memberikan bantuan temakan dan melaksanakan artileri strike Hingga PTTA ini memiliki poin yang urgensi tinggi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!